Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat berjumpa kembali di pertemuan kelima Mata kuliah teori perundang-undangan Kali ini kita akan membahas materi Tentang objek pengujian peraturan perundang-undangan Kami ingatkan mahasiswa dalam menanggapi diskusi Dilarang melakukan plagiarisme atau tempel salin Terhadap tulisan lainnya Jika hal itu dilakukan Akan mempengaruhi terhadap penilaian diskusi Mahasiswa juga diwajibkan menuliskan sumber bacaan atau referensi Sebagai acuan dalam diskusi Mahasiswa juga diharapkan menjawab tes formatif Di setiap pertemuan dengan baik dan benar Pada pertemuan ini Mahasiswa juga diminta untuk mengerjakan tugas Dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Pengerjaan tugas ini menjadi komponen penting dalam penilaian tutorial Pada pertemuan kelima ini Tujuan umumnya adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman tentang objek pengujian peraturan perundang-undangan Mahasiswa akan membahas mengenai pengertian objek pengujian dan pengujian terhadap produk hukum pengaturan Lalu pada kegiatan belajar selanjutnya Mahasiswa akan membahas secara spesifik objek pengujian berupa produk legislatif atau legislative act Dan produk regulatif executive act Objek judicial review dalam praktiknya terdapat tiga macam norma Yang dapat diuji atau norm control mekanisme Yaitu keputusan yang berisi dan bersifat pengaturan atau rechling Keputusan yang berisi dan bersifat penetapan administratif atau besikling Dan keputusan yang berisi dan bersifat penghakiman atau judgment yang biasa disebut phonies Produk legislatif yaitu produk pengaturan atau produk peraturan yang ditetapkan oleh Atau dengan melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat baik legislator maupun kolegislator Produk regulatif yakni produk peraturan atau regulasi oleh lembaga eksekutif Yang menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif Dengan mendapatkan delegasi keunangan untuk mengatur muatan produk legislatif Lalu apa perbedaan rechling dan besikling? Rechling atau peraturan merupakan hukum yang in abstracto atau general rule norm Yang sifatnya mengikat umum dan tugasnya mengatur hal-hal yang umum Perundang-undangan memiliki dua makna Yang pertama proses pembentukan peraturan perundang-undangan negara Baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah Lalu yang kedua segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Ciri-ciri peraturan atau rechling yaitu Satu bersifat umum dan komprehensif Bersifat universal yaitu disiptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang Yang belum jelas konkretnya Makanya tidak diremuskan untuk mengatasi peristiwa tertentu saja Dan yang ketiga adalah memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri Makanya lazim ditemukan suatu peraturan mencantumkan klausul Yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali atas norma yang tertua Lalu apa bedanya dengan besi king? Besi king menurut syaharan basah merupakan keputusan tertulis dari administrasi negara atau administrator yang mempunyai akibat hukum Utreh menyebutkan besi king merupakan perbuatan hukum publik bersegi satu Yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan tertentu WF Prince dan Kosim Adi Saputra mengatakan besi king merupakan suatu tindakan hukum Yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan Yang dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan keunangan yang luar biasa Unsur-unsur besi king yaitu pertama suatu pernyataan kehendak tertulis Kedua diberikan berdasarkan kewajiban atau keunangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi Ketiga bersifat sepihak berasal dari organ pemerintahan Keempat dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum Kelima dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada Atau menciptakan hubungan hukum yang baru yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan Sejak pemberlakuan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Telah dibedakan secara tegas antara peraturan yang bersifat pengaturan dan penetapan Itulah yang akan kita pelajari pada sesi kelima ini Rekan-rekan jangan lupa untuk menjawab diskusi yang tersedia Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas kedua yang ada di aplikasi tutorial online Terima kasih, selamat belajar, dan Assalamualaikum Wr. Wb